Mohon maaf, kalau ada orang habis sholat baru doa. Udah telat mas, udah terlambat. Karena setahu kami, tidak ada hadis yang sahih. Apalagi diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi untuk berdoa setelah sholat. Tidak ada. Karena yang lebih ditekankan, dianjurkan oleh Nabi SAW untuk berdoa di dalam sholat. Sehingga di dalam sholat ada dua tempat yang sangat mustajab yang jangan sampai terlewatkan untuk kita bisa Lebih banyak, lebih dimanfaatkan untuk berdoa. Ada dua tempat. Yang pertama ketiga? Sujud. Yang kedua? Masya Allah tahu semua. Karena setelah sholat, diperintahkan untuk zikir. Silahkan cek dalam Al-Quran. Tidak ada diperintahkan seseorang selesai ibadah itu untuk berdoa. Semua perintahnya di dalam Al-Quran selesai sholat, selesai menjalankan ibadah, zikir kepada Allah. Selesai melaksanakan ibadah haji, fadkurullah, zikir kepada Allah. Hadis yang berkaitan doa, yaitu di duburis sholat, itu pendapat yang lebih kuat adalah di penghujung sholat sebelum salam. Karena kalimat duburis sholat, yaitu di penghujung sholat, yang namanya penghujung ini masih ada kaitannya dengan badannya. Bukan terpisah, mohon maaf, kalau ada orang habis sholat baru doa, udah telat mas, udah terlambat. Karena setahu kami, tidak ada hadis yang sahih, apalagi diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi untuk berdoa setelah sholat. Tidak ada, karena yang lebih ditekankan, dianjurkan oleh Nabi SAW untuk berdoa di dalam sholat. Sehingga di dalam sholat ada dua tempat yang sangat mustajab, yang jangan sampai...